Saudara Capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengapresiasi acara dialog kadin dengan Capres karena masyarakat dapat menilai calon mana yang memiliki kesamaan aspirasi dengan mereka di bidang ekonomi dan dunia usaha. Usai dialog, Anies menjelaskan negara harus berperan membangun ekosistem pasar yang sehat di mana tercipta kompetisi yang memberi ruang kebebasan sekaligus kesetaraan bagi semua pihak agar membuat pasar tumbuh optimal. Kami melihat peran negara adalah membangun sebuah ekosistem pasar yang sehat dan sehat itu artinya apa? Ada kompetisi yang kompetisinya itu satu sisi memberikan ruang kebebasan di sisi lain ada fairness atau kesetaraan kesempatan bagi semua. Ini akan membuat kompetisi di pasar menjadi sehat dan kompetisi yang sehat seperti ini akan membuat pasar bisa tumbuh berkembang lebih baik dan kita semua seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat yang optimal. Saudara Capres Prabowo Subianto juga berbicara soal perekonomian bangsa di depan pimpinan kadin. Bagi Prabowo, kunci keberlangsungan dan kemakmuran bangsa adalah Indonesia Incorporated. Menurut Prabowo, untuk mewujudkan kemakmuran bangsa diperlukan kerjasama antara pengusaha dengan buruh dan komponen-komponen bangsa lain. Kerjasama ini dinamakan dengan Indonesia Incorporated. Prabowo memandang perlunya kerjasama yang kuat seperti yang diterapkan di negara-negara besar. Karena masalah kelangsungan bernegara, kuncinya adalah membangun kemakmuran. Dan kemakmuran harus kerjasama antara pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, kooperasi, kemerintah, BUMN. Ini kita harus kerjasama. Ini adalah kunci keberhasilan. Ini namanya Indonesia Incorporated. Kita satu usaha besar, satu keluarga besar. Kita harus saling membantu, saling mengisi. Itu yang saya pelajari, keberhasilan negara-negara lain mempercepat pembangunan adalah suatu kerjasama. Bukan saling sikut-menikut, tapi saling membesarkan, saling memperkuat. Capres nomor urut 3, Ganjar Prano, berziarah kemakam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gusdur di Ponpes, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ditemani Yeni Wahid, Ganjar kenang semangat Gusdur menjaga kebangsaan. Ganjar menyempatkan berdoa di makam Gusdur dan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hashim Ashari. Usai berziarah, Ganjar mengatakan kunjungan ke Ponpes, Tebuireng, mengingatkan ia akan semangat Gusdur menjaga keberagaman. Ganjar juga mengaku selalu mengingat pesan Gusdur yang menyebut di atas politik ada kemanusiaan. Maka selalu yang kita ingat adalah semangat kejuangan beliau dalam menjaga pluralisme Bhinika Tunggal Ika. Itu selalu yang melekat. Maka tidak jarang di tempat lain pun beliau sangat dihormati. Sehingga kita generasi penerus selalu mengingat soal itu. Biar kita selalu punya tingkat toleransi yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, yang tidak pernah saya lupa, kalau dalam kontestasi politik, eh ingat loh ya, di atas politik itu ada kemanusiaan. Itu Gusdur yang selalu menyampaikan. Maka saya belajar betul, ini memberikan semangat kepada kita semua untuk menjaga pluralisme yang ada.